selamat menikmati sekarang jam 6 pagi saya mau ke pasar biasanya pagi-pagi di bagian luar pasarnya harga sayuran murah-murah loh disini disebut dengan pasar sela yaitu pasar hantu karena kegiatan dual belinya dimulai dari pukul 3 pagi dini hari ayo siapa sahabat yang dari Lombok Barat yang sering kesini nah ini dia suasana di pasar di pagi hari nah ini dia hasil belanjaan di pasar gerung ada daun bawang tahu 5 ribu dan tempe ya rupuk sapi 4 bungkus 4 ribu rambutan maik yang satu ikat 13 ribu ada tomat cabai merah besar dan cabai hijau besar 5 ribu aja loh segini ada sayuran ini 1 kresek 9 ribu murah nggak nih isinya ada kemangi 3 ikat harganya cuma seribu seribu rupiah ya nih ada 3 ikat ya pokoknya kalau belanja pagi-pagi di pasar gerung itu murah-murah ada bawang daun 1 ikat besar isi 5 ikat kecil 4 ribu saja ada daun sawi 1 ikat seribu ada juga pare nih buah pare nya atau disini disebut dengan pria ya harganya 2 ribu aja dan buah jepang 1 bijinya seribu nah sebelum kita masak saya mau menghangatkan ikan kentaki yang semalam dibeli sama suami untuk si kecil karena dia kalau nggak ada kentaki nggak mau sarapan nih katanya diangatinnya itu harus dipisah antara kulit dan isinya supaya enak matang sempurna kalau diangatkan dan katanya kalau sudah diangatkan begini pastinya lebih bersih semangat makannya gitu ya ya namanya bukil kan nggak dinyadi aja pengen yang aneh-aneh tapi ya sudah lah kita ikutin aja daripada dia nangis hehehe nah saatnya sekarang mau mempersiapkan kudapan ataupun jajanan untuk suami yang lagi kerja ya ini ada pisang pisang kepok hasil kebun samping ya kita akan bikin pisang goreng nah ini dia bahan-bahannya kita siapkan bahan-bahannya dan juga alatnya kita gunakan garpu untuk mengocoknya nah kita masukkan tepung terigu 200 gram saja ya terserah teman-teman sih kalau memang lebih suka banyak tepungnya juga boleh kita masukkan juga vanili bubuk seujung sendok teh ya supaya aromanya itu lebih wangi dan menggugah selera kita aduk rata lalu kita masukkan telur satu butir supaya rasanya lebih enak dan membuat orang yang makannya semakin ketagihan nah ini dia ada gula pasir kita masukkan sesuai selera karena kan setiap orang beda-beda kesukaannya ada yang suka manis dan ada juga yang sukanya itu sedikit manis ini kita masukkan mentega yang sudah dicairkan 2 sendok makan saja lalu kita aduk-aduk agar tercampur rata lalu kita masukkan air bening secukupnya sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental agar hasil gorengan nanti bagus nah ini kita aduk-aduk dia agar tidak ada gerindil-gerindil ataupun tepung yang menggumpal aduk terus sampai benar-benar tercampur rata lalu kita tambahkan tepung beras rosebrand cukup 2 sendok saja ya jangan terlalu banyak-banyak karena akan mempengaruhi teksturnya semakin banyak tepung beras teksturnya nanti akan keras tapi kalau cuman sedikit teksturnya itu akan garing dan lebih enak kita makan garing-garangnya gitu ya nah ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dan kita pastikan tidak ada gerindil-gerindil tepung lalu selanjutnya kita potong-potong atau kita masukkan potongan-potongan pisang ke dalam adonan terserah ya mau dipotong seperti apa cuman kalau saya sih senangnya dipotong serong aja dibuat kecil-kecil agar lebih memudahkan saat memakannya maksudnya agar kalau ngambil satu gitu ngepas gitu loh tidak ada yang dibuang-buang ya jadi tidak ada bekas makan anak-anak anak-anak juga makannya langsung habis gitu lalu kita goreng pada minyak panas ini aku menggunakan panci serba guna ya panci listrik karena memang disini gak ada kompor gas jadi kita gunakan kompor listrik saja nah ini dihasilnya kita pakaikan ini nah itu dia suami lagi kerja ya bagi proses pembuatan sopi-sopi atau kemiringan pada tembok nah ini kita siapkan untuk beliau setiap hari saya biasanya memang menemani suami di ini ya untuk melihat kerja beliau dan mempersiapkan kebutuhan makan beliau ini dia hasil jadinya ya kalau sudah dipasang pintu pada kusen yang tadi sudah dipersiapkan nah ini juga hasil jendela yang dicort seperti tadi ya yang sudah dipasang jendela seperti ini kita masih menggunakan kayu nah sekarang lanjut lagi setelah siang kita goreng tempe dan tahunya untuk makan siang ini sudah jam sebelas kita goreng tetap memakai ranci listriknya nah sekarang barulah kita persiapkan untuk memasak ikannya tadi beli ikan di pasar ikan ini apa nilai ya satu kilonya itu 30.000 tapi dijamin ikannya segar segar masih hidup hidup nah ini periaya kita bersihkan isinya kita buang lalu kita iris iris eh yang namanya emak emak ya kegiatan masak memasak adalah kegiatan yang paling menyenangkan setelah sekian lama tidak pernah bertemu lagi dengan pare akhirnya sekarang masak pare ini adalah makanan kesukaanku waktu gadis dulu loh cuman setelah nikah karena memang suami gak gak suka dengan makanan yang pahit pahit jadi gak pernah beli ini tumben belinya dan tumben ngolahnya gitu ya setelah sekian lama saking pengennya makanya nyobain aja lah sepotong sepotong aja nah ini kita bersihkan juga buah jepangnya dan kita iris iris sesuai selera ya tapi saya lebih suka mengirisnya manjang gitu supaya kelihatan lebih cantik aja lalu kita keluarkan cabai hijau dan kita iris-iris nanti kita campur dan sekalian kita cuci barengnya maafkan aku yang sambil duduk begini karena memang kondisinya dapur ini belum ada chicken set nya baru jadi baru dua hari dipasang keramik jadi belum ada apa-apanya masih dengan alat-alat dan juga bahan-bahan sengaja belanja sedikit karena kulkasnya atau lemari esnya belum dibawa kesini biasa saya belanja banyak untuk kebutuhan satu minggu ke depan cuman ini saya belanja hanya untuk sehari kalau bisa dua hari juga ya alhamdulillah nah siapa ini disini yang kalau ngulak sambal sebelum diulak diiris-iris dulu semua bahan-bahannya kenapa saya disiris dulu supaya memudahkan dalam proses penggilikan biar gak terlalu capek pegel kan kalau ngulak sambal ataupun bumbu dalam keadaan masih utuh gitu ya bawang apa itu saya biasanya sih di blender aja cuman karena disini seperti yang saya katakan semua alat-alatnya masih terbatas alat-alat seperti blender dan lainnya itu masih di rumah lama jadi ya kita gunakan alat-alat seadanya ini aja dulu lah tapi katanya sih lebih enak ya hasil masakan dengan menggunakan ulekan seperti ini daripada harus di apa sih namanya di blender gitu ini bumbu-bumbunya terdiri dari bawang merah bawang putih kunyit jahe laos semua di iris-iris sebelum diulek ya kali ini saya masak ikan nilanya dimasak ini dimasak bumbu kuning kalau dalam bahasa bimanya karena saya berasal dari bima aslinya dari bima itu dinamakan palamara ya kalau bahasa sasaknya atau bahasa lomboknya disini kelak kuning kalau bahasa sumbawanya itu dinamakan ini bahwa apa sih namanya lupa oh iya singang kalau suami ini sih namanya ini dia sebutnya karena dia beliau dari Sunda biasanya dinamakan pesmol katanya beliau sebutnya begitu ya ikan nila pesmol kalau daerah kalian apa namanya bisa di komen ya nah ini kita iris-iris dulu bawang pre dan bawang daunnya ya iris-iris kasar aja kita satukan dengan tomat yang sudah dipotong potong pasti pada gagal fokus sama pisau nya pisau nya cantik ya saya lebih suka suka lihatnya karena lucu ya pisau nya beli di sopi jadi gak perlu belanja secara offline tapi kalau memang ada disini ya ini beli di sekitar sini cuman ini karena dilihat di sopi kok kelihatan lucu gitu ya pas di sopi lihat pisau ini iseng beli kalau tidak salah saya beli sekitar 12 biji apa berapa gitu ya tapi dengan berbagai macam warna dan juga bentuk ini kita masukkan 4 biji cabai gak berani banyak banyak karena baru sembuh ini ya padahal saya itu kalau sudah pakai cabai itu bisa sampai kalap sampai menggunakan 20 biji pun jadi paling sedikitnya 10 biji cuman karena memang kondisi perut masih ini ya lambungnya masih bermasalah akibat sakit yang kemarin jadi ya kita batasi benar-benar kita ulek gak usah terlalu halus juga ya ulek sampai agak kasar dikit juga gak apa-apa biar ada tekstur dari bumbunya terlalu halus nah kita panaskan minyak lalu kita goreng bumbunya setelah harum bumbunya kita masukkan perbawangan ataupun sayur-sayuran minyak ikan kita tutup dan biarkan matang nah ini sudah jam 2 anak-anak sudah pada kenyang makan siang sekarang saatnya pergi belanja katanya semua beli es krim sudah pada pulang lihat es krim yang mereka bawa sekantong kresek guys saya membiasakan mereka untuk beli es krim itu jangan sampai melebihi 2 kali sebulan bukan apa-apa cuma kasihin sama gigi mereka gitu loh tapi kalau lagi si kecil sudah pengen bisa sampai 1 minggu sekali atau 2 kali seminggu gitu ya kalau dia sudah ngamuk-ngamuk tantrum ya mau bilang apa lagi gitu kan namanya juga penyakit kecil nah ini kita lanjut sorenya masak pisang kepo dan juga biji kulon sambil menemani si kecil bermain masak-masakan walaupun daun kemanyiku jadi korban guys gak apa-apa lah ya sesekali walaupun bukan sesekali sih setiap hari sayur-sayuran di belakang juga habis di babat sama si kecil cuman alhamdulillah sekarang si kecil sudah bisa di ini ya diarahkan untuk mengambil daun-daun tua ataupun dari daun-daun yang tidak dipakai untuk membuat sayur gitu ya daun-daun liar gitu itu boleh untuk dijadikan mainan tapi kalau untuk daun-daun sayur yang sudah kepala tanggung diambil ya sudah lah biarkan saja namanya anak kecil gitu sambil kita arahkan terus agar tidak mengganggu tanaman-tanaman yang memang yang kecil aja dipergunakan sehari-hari untuk sayur ataupun tanaman-tanaman hias yang ada di halaman kalau tanaman-tanaman hias insya Allah aman ya karena memang sudah saya taruh di tempat yang tak terjangkau oleh tangan tangan mungil si kecil nah ini dia lagi jualan soto katanya soto daun kemangi ah lucunya si kecil terima kasih sotonya guys sudah jadi katanya nih tuh lihat anteng kan si kecilnya nah ini kita angkat pisang kepo dan juga biji kuluhnya ya untuk kita sajikan ke suami ini ini biji kuluhnya tau gak sih kalian ini biji kuluh gitu loh saya kira kemarin tuh namanya biji nangka ternyata biji kuluh kata suami sih lebih enak dari biji nangka tapi ya gitu deh ini sudah sore ya jam 5 kalau gak salah si kecil kedatangan kakek jadi dia menemani kakek untuk bermain lebih tepatnya kakek menemani si kecil untuk bermain tuh lihat dia petik bunga untuk kakeknya loh guys nah ini dia lagi bermain jual-jualan katanya krebi peti krebi apa sih krebi peti krebi peti sama apa sama minum susu dan susu katanya itu batu yang di sebelahnya potongan bata di sebelahnya itu susu katanya eh susu ada-ada aja ya nah ini kondisi halaman belakang dan juga samping rumah ya tempat saya biasanya menanam-manam berbagai macam sayuran di samping di samping ini ada sayuran daun suji dan juga daun singkong dan lainnya ini daun yang saya beli daripada dia rusak saya sengaja beli yang berakar ya untuk memang ditanam kembali sehingga nanti pas dibutuhkan daunnya kita bisa potong daunnya saja dan membiarkan batang bawahnya terus memunculkan ataupun menumbuhkan daun-daun baru yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk memasak biasa saya suka daun teri ini untuk dijadikan campuran ke dalam ini masakan telur ya apalagi bikin omelette wah mantap apalagi itu apa sih martabak martabak telur ya pakai daun bawang wah sudah deh paling demen banget tuh si anak-anak dengan masakan telur yang dipakai ikan ataupun ditambahkan daun bawang dan juga daun peri tadi beli daun bawang juga sisanya saya tanam di gundukan di tanah yang bergunduk tempat suami menanam pohon singkong ya nah daun singkong nya bisa kita manfaatkan untuk sayur dan lain-lain ya itu juga umbinya nanti bisa kita panen diambil untuk bikin jajanan jadi lumayan menghemat pengeluaran untuk persayuran ya kalau yang namanya sudah bermain di belakang ataupun di kebun begini si kecil memang paling gak bisa gak ikut sambil dia bermain-main sama kakaknya tuh lihat triangnya dia bermain di belakang nah sekarang sudah jam 6 kita bakar-bakar sampah dan beberes nah akhirnya kita berada pada penghujung hari ya ataupun akhir dari video yang saya buat terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton tolong di like subscribe dan share ya sahabat sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Assalamualaikum